Halo teman-teman balik lagi di video pre-con redev ya oke jadi kali ini aku balik melesain klan battle yang kelima ya kelima ya dan ngelawan madbear ini Oke jadi disini bakal hasilin sekitar 900-1 juta sih sebenarnya tergantung RNG ya karena madbear itu bisa nge-stun jadi ya itu bener-bener RNG kalau kalian bisa nyentuh 1 juta sebenarnya Oke untuk komposisi tim pertama kod lah kayak gini kita nggak perlu tank sih dan aku pakai samar kokoro ya di sini Oke let's go ini tim auto ya betul ya semoga aja bisa sampai 1 juta ya Oke semoga RNG berpihak ya 1 juta lah please lah nah ini sih nggak nice kena stun semua Cuk waduh udah itu nggak ini nggak akan 9-1 juta sih kemungkinan ya kena stun semua Pak front line-nya waduh apa sih serius apa tadi Aduh padahal di trial aja lancar-lancar ya giliran langsung masuk gitu ke battle yang asli langsung RNG-nya parah banget sih kena stun lagi oke satu kali lagi siapapun uh 1 juta nice wuuh nice-nice 1 juta waduh hampir aja cuk dua kali kena stun loh itu front line semuanya wah kampret-kampret oke itu tim pertama ya sampai 1,1 juta nice oke tim kedua bakal aku set dulu ya oke jadi ini tim keduaku untuk madbear ya jadi disini kalian harus pakai si Shinobu supaya si Makoto kalian bisa ngetanker ya atau bisa survive sampai akhir jadi ya salah sih aku sebenernya kalau kalian pakai Makoto sebagai tanker ya lebih baik kalian pakai summer kokoro disini aku salah sih tim pertama tadi harusnya jangan pakai summer kokoro tapi pakai si Mitsuki ini aja ya baru nanti di tim kedua ini pakai si summer kokoro baru bagus jadi Makoto kalian bisa survive juga oke jadi ini nggak akan maksimal harusnya kalian pakai summer kokoro supaya maksimal ya mungkin bisa 1 juta semua sih dua tim tapi ya ini not bad juga lah disini sayangnya Shinobu ku masih bintang 2 ya oke let's go semoga aja Makoto nya survive sih karena ya RNG itu udah beda lagi soalnya ya kalau ngomongin RNG soalnya aku udah jalanin error dan trial berkali-kali itu Makoto nya bisa survive cuma ya RNG waktu diimplementasikan disini kan beda ya kadang dan ada kritikalnya juga jadi skornya mungkin akan beda sama yang trial juga kan lumayan sambil bisa ngetank tuh tengkoranya yang disummon sama Shinobu nah kritikalnya kurang ya nah ya RNG nya parah waktu di trial aku tembus 800k disini cuma 700k ya lagi-lagi RNG ya tapi ya Makoto nya survive sampai akhir matinya di ulti nya atau ya ulti nya si madbear ini terakhir ya ya harusnya bisa 800k lah ini tergantung RNG sih oke kita bakal langsung ke tim ketiga ya kita coba oke jadi ini adalah tim ketiga yang bakal aku gunain ya jadi aku pakai si Suzuna disini dan jeleknya kalau kalian pakai Suzuna itu ya kalian harus manual ya jadi disini aku bakal manual oke kita langsung masuk aja 800k nyampe lah ya ini pakai tim ini supaya kalian kalau mau ulti itu si Suzuna nya bisa maksimal gitu waktu dia ada buff yup buff nya hilang kan tunggu buff nya dulu what oke nice nah harus pakai boss nya sih sih suzuna ternyata aku kira damage nya waktu pakai buff nya si apa nih Mimi itu bakal sama oke disini auto aja udah 700k berarti nyampe lah ya 800k apa gak nyampe aduh kurang 17k baru 800k aduh tipis banget ya jadi kayak gitu lah kita lihat damage report apakah bisa dapat tertinggi wuuuuh tertinggi kawan-kawan oke jadi ya kayak gitu ya kira-kira untuk boss madbear ini ya dengan total 2,5 sebenernya bisa lebih kalau tim keduanya tadi kalian pakai si summer kokoro ya waktu kalian ngetank pakai si makoto oke ya jadi semoga video ini menghibur dan membantu kalian see you again the next video ciao selamat menikmati selamat menikmati